Selamat menikmati Itu bisa dibesarkan Terus Lagi Ya kita itu ya Oke bisa lihat semuanya Ya sama-sama ya kita baca ya Kopiknya ya Dua, tiga, ya Menakar ajaran Terusakan total Ya menakar Ajaran Terusakan total Ya ini saya pakai istilah Menakar Menakar itu Menakar itu takaran Tahu ya takaran Takaran itu ya menimbang Takaran itu suatu ukuran Suatu Ya Wadah Untuk Bunggur Misalnya takaran itu misalnya Bisa takaran banyak sekali ya Takaran bisa misalnya Bekas kalim susu Kita pakai sebagai Alam untuk takar Bisa juga ada Cedok Bisa juga ada apa Gelas Tankir Nah itu Itu artinya menakar Menakar artinya apa Mencoba untuk Melihat Sejauh mana ukurannya Apakah sudah memenuhi standar Atau belum Belum Atau tidak Nah kira-kira begitu Jadi Yang kita akan lihat Adalah Standar Ajaran Tentang Terusakan Tahu Total Nah ajaran ini Saudara Ya sering Ya Kalim kenal ya Atau di dalam Punya teologi Dikenal dengan Istilah Total Depravity Sama-sama Dua tiga ya Total Depravity Atau yang disebut Kerusakan Total Nah istilah Kerusakan total Atau Total Depravity Ini Dikenalkan oleh Ya Kanon Ya Konsilio Dor Dor Ya Di Belanda Ini sebenarnya adalah Penerus Para Kalvinis Kalvinisme Ya Membuat Ya Suatu Akronim Akronim atau singkatan Yaitu Tulip T-U-L-I-P Tulip Bukan tulalit ya Tapi Tulip Dan yang T Tulip itu Tulip itu adalah Suatu jenis bunga Di negeri Belanda Jadi diambil dari situ Dan kemudian Dilahirkanlah Ajaran Ya Namanya Tulip Total Depravity Yang T-nya Total Depravity Atau Kerusakan Total Wah Kerusakan total Kalau saudara Apa Membayangkan Yang disebut Usak total Misalnya Suatu benda Kalau benda Usak total Gimana Gimana Gak bisa Dipakai Hancur 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 Terus apa lagi Pusak total Pokoknya Hancur Kabel Yang Jawa bilang Hancur Kabel Nah kita Mau melihat Benar gak Ajaran Gini Benar gak Sini Jadi Apakah Pasca Manusia Jatuh Di dalam Dosa Benar-benar Rusak Total Oke Tolong Tidak Kita Tidak Kepanasan Nah saya Kutip dari Bukunya Edwin Palmer Karena Edwin Palmer Itu Salah satu Buku yang Sering dibaca Dan Beliau adalah Seorang Calvinist Jadi Saya ambil dari Mereka sendiri Nanti Saya akan Beri pisi Oke Edwin Palmer Katakan Rusakan total Adalah Satu Secara Positif Selalu Dan Semata-mata Berbuat dosa Selalu Dan semata-mata Berbuat dosa Jadi setelah Manusia jatuh Dalam dosa Setelah Ada benar Hala jatuh Dalam dosa Maka mereka Selalu Dan semata-mata Berbuat dosa Ini Redaksi ini Tulisan ini Saya ketik langsung Biar Bukunya Tidak berubah Sama sekali Satu huruf pun Tidak ada Berubah Sama sekali Jadi menurut mereka Selalu dan semata-mata Berbuat dosa Semua manusia Selalu Dan semata-mata 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 Bukan begini Itu main mata Namanya Kalau semata-mata Itu artinya apa Sering dan terus Menerus Itu artinya Semata-mata Yang kedua Adalah Secara negatif Katanya Ketidakmampuan Total Nah kemudian Ketidakmampuan total Itu diurahkan lagi Menjadi tiga poin Satu Manusia tidak dapat Melakukan Kebaikan Manusia tidak dapat Memahami Kebaikan Manusia tidak dapat Menginginkan Kebaikan Coba perhatikan ya Ada disana Tidak dapat Melakukan Terus Tidak dapat Memahami Terus tidak dapat Menginginkan Nah itu Jadi dia definisikan Secara negatifnya Itu adalah Ketidakmampuan total Itu Yang tiga Poin Tidak dapat Melakukan Tidak dapat Memahami Tidak dapat Menginginkan Menginginkan pun Gak ada Seorang pun Gak mau Seorang pun Gak mau Menginginkan Yang baik Nanti kita Saya akan Kasih Bekis Kemudian Kesimpulan Palmer Ini juga Dari bukunya Langsung Saya tidak ada Tampak tambah Dan tidak kurang Kerusakan total Menjelaskan sumber Dari masalah-masalah Yang ada Di dalam dunia kita Nah jadi menurut dia Jadi kerusakan total Itulah yang membuat Masalah-masalah Yang ada di seluruh Dunia Dunia Berikutnya Yang kedua Pengetahuan tentang Kerusakan total Manusia Seharusnya juga Mengajarkan kepada kita Bahwa diri kita Benar-benar buruk Dan berada Dan berada Dalam situasi Yang mengerikan Jika Allah Tidak menolong Kita Berikutnya Pengetahuan Tentang kerusakan Total manusia Akan mengajar Setiap orang Bahwa jika Ia memiliki Keinginan Untuk memohon Kepada Allah Agar menolongnya Ini karena Allah sendiri Sedang berkarya Dalam dirinya Untuk menghendaki Dan melakukan Sesuatu Menurut Kerelaannya Saya akan bahas Nanti Berikutnya Biasanya Nah ini Dan ini juga Saya putih juga Dari Biasanya Para kalvinisme Dan ini langsung Juga tertulis Di dalam Bukunya Adil Palmer Ini merujuk Pada Efes 2 S1 Kamu dahulu Sudah mati Dan ayat 5 Telah Menghidupkan kita Bersama Kristus Biasanya mereka Selalu Ayat ampuhnya Begitu Kita tidak dapat Merekspon injil Karena kita Sudah mati Masa mati Mayat Mampu Merekspon injil Nah Mayat Orang mati Yang mau busuk Ya dengan injil Saja Jangankan mendengar Gak bisa dengar Dia Apalagi respon Itu selalu dalilnya Seolah-olah Masa logika Seolah-olah benar Tapi tunggu dulu Kita akan lihat Dari teks Dari kitab Dari kitab Dari kitab Jangan hanya Bermain apa yang Si logisme Yang mereka sudah bangun Tetapi tidak Berasal katal kitab Bibliqanya Oke Saya akan Beragami Naik Oke yang tadi ya kan Katakan apa Secara positif Selalu Dan semata-mata Berbuat Dosa Semata-mata Berperdosa Pasca Adam dan Hawa Berdosa Berapa Buktinya Saya katakan Ini keliru Kenapa saya katakan Keliru Karena Pasca jatuh Dalam dosa Ternyata Haber Mempersembahkan Korban Yang berkenan Kepada Allah Kejadian Tiga Adam dan Hawa Melanggar Perintah Buhan Kejadian Empat Dibuktikan Bahwa Haber Itu Mempersembahkan Yang terbaik Untuk Allah Dan Korban Itu Menyenangkan Hati Allah Dan disitulah Terjadi Perselisihan Dimana Kain Merasa Iri Dan kemudian Membunuh Haber Pertanyaannya Dari mana Haber Tahu Cara Mempersembahkan Korban Dan bahkan Kain Dari mana Haber Dan Kain Tahu Cara Mempersembahkan Korban Kepada Allah Dimana Haber Mampu Dan Mengetahui Dan Bisa Melakukan Yang itu Menyembel Mengambil Kau 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 Dombanya Anak Dombanya Menyembelinya Dan Membakarnya Untuk Tuhan Dari mana Dia tahu Dari orang Tuhan Ini Membuktikan Bahwa Sesungguhnya Adam Dan Hawa Paksa Jatuh Dalam Dosa Pun Mengakukan Ritual Ini Loh Mbak Kan Tidak Tertulis Dalam Alkitab Betul Adam Dan Hawa Tidak Tertulis Dalam Alkitab Mempersembahkan Korban Kalian Cari Sampai Dapat Yang ada Seolah Yang pertama Kali Mempersembahkan Korban Domba Yaitu Siapa Haber Tapi Kalian Sudah Jawab Tadi Kalian Sudah Jawab Tadi Dari Mana Haber Tahu Itu Namanya Dalam Sembu Hermenetika Sembu Hermenetika Itu Namanya Menafsir Ya Bukan Sekedar Liter Light Tapi Di atas Liter Light Kita Tidak Boleh Hanya Terpaku Kepada Apa yang Tertulis Oh Ya tertulis Tidak Tetapi Di atas Itu Ada Ya di atas Liter Light Tetapi Masih Memiliki Fondasi Yang kuat Dan Korelasi Yang kuat Dan Itu Tidak Dapat Dibatah Termasuk Tadi Itu Tidak Dapat Dibatah Dari Mana Haber Tahu Cara Mempersembahkan Korban Ada Orang tuanya Sendiri Itu Berkorelasi Tidak Mungkin Tiba-tiba Tahu Haber Kan Tidak Mungkin Nah Perhatikan Disini Bahwa Pada Jatuh Dalam Dosa Haber Mendapat Ajaran Dari Adat Dan Tahu Untuk Takut Akan Tuhan Untuk Datang Beribadah Kepada Tuhan Untuk Mau Datang Dan Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Dari Mana Ajaran Orang Apakah Rusak Total Haber Tidak Rusak Total Kalau Anda Berkata Haber Rusak Total Anda Yang Rusak Total Iya Kan Pak Bagaimana Dengan Kain Kain Rusakan Total Bisa Jadi Ya Itu Berarti Teori Perusakan Total Itu Tidak Bisa Digenerasi Generalisasi Amin Loh Kenapa Bisa Berbeda Kenapa Bisa Berbeda Ini Sama-sama Orang tuanya Kan Sama-sama Orang tuanya Siapa Kenapa Haber Berbeda Kenapa Kain Berbeda Orang Kalfinis Katakan Dia Di Predestinasikan Lugila Bukan Kayak gitu Jawabannya Itu Tidak Bener Saya Sudah Lama Berkusi Dengan Orang Kalfinis Selalu Dia berkata Karena Haber Dipredesinasikan Dan Dipilih Dan Ditentukan Itu Menafsirkan Di Awan-awan Tau Di Awan-awan Tidak Kenal Sama Sekali Itu Penafsiran Kalau saya Ikut Kelas saya Saya Nol Nol Besar Langsung Tiba-tiba Karena Haber Dipredesinasikan Gagal Nah Kita kembali Kenapa Haber Ya Menuruti Adam dan Hawa Dan mengikuti Apa yang dikatakan Adam dan Hawa Mempersembahkan Korban Dan berkenan Kepada Allah Sementara Kain Indah Ada yang saya Cepat Ada yang saya Jawab Kenapa 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 Terus Kenapa Haber Bisa Bikin Tidak Presa Rwit Tidak Dengar Dengar Yang saya Dapat Langsung Sasarannya Kenapa 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 Itu betul Disinilah Uniknya Pribadi Setiap Orang Disinilah Uniknya Pribadi Setiap Orang Ada Orang Yang ketika Mendengarkan Ajaran Dari Orang Tuanya Dia Buka Hatinya Dia Respon Dengan 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 Baik Apa Yang Dikatakan Orang Tuanya Dan Dia Lakukan Bahkan Satu Keluarga Ya Kan Dalam Satu Keluarga Kalian Juga Ada Saudara Kan Makanya Tuhan Yesus Pernah Berkata Begini Ada Dua Anak Yang Seorang Disuruh Orang Tuanya Dan Berkata Ya Kemudian Dia Pergi Tetapi Tidak Melakukan Tapi Dia Sudah Bila Ya Yang Kedua Dia Bila Tidak Tetapi Dia Pergi Dia Lakukan Apa Yang Dikatakan Orang Tuanya Yang Satu Bilang Ya Tetapi Satu Lagi Bila Tidak Tetapi Akhirnya Melakukan Kenapa Dia Bila Tidak Tetapi Melakukan Dia Menyesal Di Tidak Dalam Dia Nyesal Dan Dia Sadar Dia Lakukan Respon Yang Baik Dari Haber Dia Dengarkan Apa Yang Dikatakan Orang Tuanya Dia Terima Dia Buka Respon Yang Baik Dari Dalam Hatinya Dia Dia Dapukan Kemudian Dia Tak Dia Dekuti Jadi Jangan Lompat Dulu Langsung Lompat Ke Jura Maut Dan Bila Karena Dipresinasikan Kacau Tamsiran Yang Begitu Ini Membuktikan Bahwa Tidak Atau Bukan Tidak Tepat Ajaran Persetan Tepat Nyatanya Nyatanya Kenapa Dengan Ajaran Dari Orang Tua Maka Anak Dapat Merespon Ajaran Itu Dengan Baik Meskipun Dengan Catatannya Tidak Semuanya Seperti Yang Tadi Soya Sudah Jelaskan Masing Masing Orang Itu Pertanyaannya Kenapa Tergantung Pribadi Masing Masing Sama Seperti Keluarga Satu Keluarga Berbeda Jangan Katakan Tuhan Tuhan Contoh Ini Contoh Kayak Si Keluarga Si Yang Satu Jadi Pendeta Yang Satu Masuk Penjara Oh Itu Karena Tuhan Yang Buat Oh Kacau Makanya Ajaran Reprobat Dari Galvinis Itu Mengacau Sekali Berbahaya Oleh Sebab Itu Saya Bersyukur Bahwa Roma Sembilan Saya Jelaskan Kepada Kalian Dan Saya Jelaskan Kaitannya Dalam Kejadian Pasal 25 Hati 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 Kalau Anda Sudah Masuk Racun Kalvinis Anda Susah Lepas Sengaja Saya Beruntun Terus Ini Membersihkan Pola Pola Pikir Lanjut Lagi Perhatikan Di sana Henok 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 Bergaul Karim Dengan Dari mana Dia bisa Bergaul Karim Dengan Tuhan Orang Tuh Dari Buku Sejarah Penempusan Itu Baca Beba Itu Baik Buku Sejarah Penempusan Sil silah Henok Itu Masih Bertemu Ya kan Dia Masih Bertemu Dengan Habel Masih Bertemu Di situ Sangat Bagus Sekali Kalau Dibaca Ulang Lagi Buku Sejarah Penempusan Itu Diwariskan Ajaran Itu Secara Turun Temur Temur Dan Henok Bergaul Karim Dengan Tuhan Kejadian 5 22 Kenapa Henok Terangkat Sunda Bagaimana Dengan Kejadian 6 Kejadian Itu Semua Manusia Jahat Pertanyaannya Apakah Semua Manusia Ada Nuh Dan Keluarga Berapa Orang Diselamatkan Berapa Ini yang Saya bilang Jangan Sekali-kali Menjenerasi Berbahaya Berbahaya Sekali Lanjut Juga ada Adam Dan Terus Nanti Ini Menegaskan Bahwa Apa Tadi Yang Dikatakan Selalu Semata-mata Berkuat Dosa Ini Berbahaya Jadi Kita harus Timbang Dengan Baik Apakah Ajaran Itu Benar Lanjut Kemudian Dikatakan Secara Negatif Ketidak Mampuan Total Lanjut Kebaikan Manusia Memang Tidak Dapat Menyelamat Tidak Dapat Menyelamatkan Itu Jelas Dalam Efes 2 8 Bunyinya Apa Itu Itu Bukan Hasil Usaha Itu Jelas Artinya Apa Ketidak Mampuan Total Harus Di Dalam Koridor Bahwa Memang Manusia Tidak Dapat Menyelamatkan Dirinya Betul Tidak Ada Ajaran Ajaran Kristen Yang Berkata Bahwa Manusia Dapat Menyelamatkan Dirinya Sendiri Sehingga Oleh Karena Dia Manusia Diri Itulah Dia Nanti Akhir Yang Lalu Surga Itu Tidak Ada Ajaran Kristen Nggak Ada Tetapi Yang Benar Adalah Hanya Kasih Karunia Itu Jelas Tetapi Agama Lain Baru Ada Ya Kan Agama Lain Katakan Apa Pahala Infat Surakoh Jadi Kalau Ngomongnya Harus Jelas Pahala Infat Surakoh Maka Nanti Kamu Kamu Akan Ditim Timpang Ya Kalau Sudah Gumuk Ditim Pasti Jadi pada Akhir Nanti Maka Dia Ditim Mana Pahalanya Kebaikannya Yang Lebih Merat Daripada Dosa Waduh Waduh Kalau begitu Tidak Ada yang Selamat Apalagi Melewati Apa Melewati Apa Jalan Yang semester Luar Baru Belajar Setelah Mulgi Melewati Jalan Apa Jalan Ramput Iya Ramput Yang Dibulang Tujuh Itu ada Ajarannya Jangankan Belah Tujuh Ramput Si ceria Ini Ditaruh Jadi ini Gak bisa Kolewati Jatuh Susah Ini Sudah Satu Dibelang Lagi Tujuh Siapa Yang masuk Surga Kutuh 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 Berikutnya Ini Kesucian Itu Agama Buda Begitu Amin Tabah Dibukul orang Tabah Itu Anjur Tabah Mau Dibunuh Orang Makanya Solin Solin Itu Kalau Dia Mau Mati Dia Keluarkan Jumlah Kutah Kutah Jadi Solin Solin Itu Kalau Terakhir Baru Dia Bunuh Sama Sanya Bunuh Maksud Saya Disini Ada Agama Lain Yang Mengajarkan Begitu Pahala Kesucian Pertafaan Mencapai Moksa Mencapai Tingkat Dharma Baru Dia Menjadi Budis Budis Askesis Gnostik Nah Itu Askesis Mengasingkan Diri Dalam Gua Dalam Ada Ular Masuk Kepala Dia Maka Amin Tapi Kita Enggak Oleh Kasih Kamu Kamu Diselamatkan Itu jelas Kok Enggak Ada Yang Berkata Bahwa Oleh Karena Kebaikan Kita Kita Diselamatkan Itu Jadi Dalam Hal Ini Ketidak Mampu Kita Tidak Mampu Untuk Menyelamatkan Diri Kita Tapi Yang Berbahaya Ini Adalah Disini Nanti Saya Akan Kita Koreks Sampai Bawah Lagi Nah Kita Lihat Disini Kita Tadi Diselamatkan Oleh Anugrah Tetapi Anugrah Injil Itu Diberitakan Dan Kita Harus Percaya Percaya Itu Adalah Mendengar Injil Dan Respon Buktinya Apa Disini Coba Ya Ya Lihat Disana Injil Yang Kami Beritakan Tertutup Maka Tertutup Bagi Mereka Yang Siapa Minah Siapa Yang Binasa Orang Yang Tidak Percaya Orang Yang Tidak Percaya Dia Tutup Hati Noraninya Tapi Tunggu Dulu Ya Jangan Pertama Kali Menginjil Orang Dia Tolak Langsung Bila Kamu Akan Binasa Baru Pertama Kali Injil Karena Begini Kita Juga Sama Atau Saya Juga Sama Kok Dari Mimah Berita Kita Kan Sering Kita Juga Diberitakan Injil Tetapi Kita Mempercaya Pada Mementumnya Ya Dimana Injil Itu Benar Benar Bekerja Dalam Hati Kita Dan Kita Buka Hati Kita Jadi Jangan Cepat Cepat Langsung Bilang Bahwa Orang Itu Akan Bina Tetapi Kalau Sampai Akhir Hidupnya Dia Tidak Membuka Hatinya Dan Tidak Merespon Injil Maka Dialah Yang disebut Akarni Bina Bina Itu Jelas Disitu Adanya Respon Respon Dari siapa Manusia Ini penting Jadi Kalau Dikatakan Tadi Tidak Dapat Mengingini Yang Baik Tunggu Dulu Saya Selalu Pakai Illustrasi Saya Tapi Jangan Saya Pakai Lagi Karena Yang Lalu Sudah Saya Pakai Illustrasi Itu Apa Ahok Menawarkan Rumah Susun Jangan Saya Lelangi Atau Mau Lelangi Lagi Loh Saya Itu Menandakan Ada Ada Orang Yang Respon Kebaikan Injil Itu Ada Orang Bila Apa Itu Tergantung Diri Masing Masing Orang Berikutnya Contoh Lagi Di dalam Kisah Rasul 16 Ayat 31 Jawab Mereka Percayalah Kepada Yesus Kristus Engkau Akan Selamat Engkau Dan Isi Rumah Percayalah Kata Rasul Pahlus Jelas Percayalah Itu Berarti Apa Meminta Ayo Percayalah Bukan Memaksa Gak 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 Dalam hal Ini Juga Konteks Dalam hal Ini Kalau Finis Mendefinis Isikan Percaya Itu Terbalik Mereka Bila Dilahir Barukan Dulu Bahwa Dia Percaya Yesus Terbalik Bagaimana Orang Bisa Lahir Baru Tapi Tidak Percaya Yesus Itu Aneh Masa Dia Sudah Lahir Baru Luan Berpercaya Yesus Yang Benar Bagaimana Percaya Yesus Maka Engkau Akan Mengalami Lahir Baru Yang Benar Dibalik Balik Maka Injil Injil Itu Diperintahkan Berikutnya Nah Perhatikan Di sana Terus Saya akan bahasnya Lagi Di sini Ini Ini penting Mau Bahasa Gramatikanya Itu Modusnya Imperatif Yang Itu Memberikan Perintah Percaya Atau Permintaan Permintaan Ini kalimat Impratik Subjek Di sini Paulus Menyatakan Bahwa Ia Menginginkan Agar Sesuatu Terjadi Terjadi Kepala Siapa Pendengar Itu Pendengarnya Siapa Di situ Kepala Penjah Kepala Percayalah Artinya Apa Memang Diminta Respon Dari Kepala Penjah Itu Respon Akan Apa Injil Untuk Apa Percaya Yesus Melalui Penggunaan Dendam Oke Lanjut Nah Di sini Kuncinya Paulus Meminta Agar mereka Percaya Kepala Yesus Kristus Maka Mereka Akan Selamat Dengan Seisi rumah Dan terbukti Ya Ayat 34 Kepala Penjara Itu Ya Membawa Paulus Dan Silas Ke rumahnya Ya Dan Seisi rumahnya Menjadi Percaya Kepala Penjara Dan Keluarganya Itu Dimana Dapain Baptis Ayat 33 Percaya Lanjut Lagi Nah Ini Masalahnya Para Kampinis Memperas Biasanya Ya Itu Selalu Ketopongnya Ini Ketopongnya Ini Termasuk Palmer pun Itu juga Tulis Sudah Bisa Terdeteksi Dampak Untuk Mendeteksi Mereka Dia Katakan Ini Dia Mau Bersembunyi Di balik FS2 S1 Kita Bongkar FS2 S1 Supaya Tidak Boleh Bersembunyi Dari S2 Kamu Dahulu Sudah Mati Dan Kemudian Dikatakan Ayat 5 Telang Menghidupkan Kita Bersama Sama Dengan Kristus Perhatikan Saudara Mati Waktu Adam Dan Hawat Jatuh Dalam Dosa Kejadian 2 Ayat 17 Dikatakan Apa Kamu Akan Baca Dulu Kejadian 2 Ayat 17 Satu Orang Baca Demikian Kejadian 2 Kejadian Pasal 2 Ayat 17 Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang 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 Jahat Itu Jangan Keremakan Buatnya Sebab Pada Kerem Matanya Pastilah Kerem Mati Apakah Adam Menhawa Ketika Makan Pohon Itu Langsung Mati Masih Dukan Terus Gimana Makanya Saya Buat Apakah Mati Secara Fisik Dapatnya Mereka Masih Hidup Tapi Realitanya Yang Sesuai Dengan Alkitab Apa Manusia Usianya Menjadi Menjadi Kita Lihat Bandingkan Dengan Usia Siapa Si Medu Usianya Berapa 969 Berarti Berapa Lagi 31 Lagi Usianya 1000 Tahun Menjadi Kalau Zaman Sekarang Itu Ada Usia Usianya Sampai 1000 Tahun Bosan Dia Sudah Hidup Apakah Sudah 900 Tahun Tapi Zaman Dulu Itu Biasa Bahkan Kalau Kalian Lihat Itu Nanti Dia Punya Anak Umur 100 200 Tahun Sekarang Umur 300 Sudah Punya Anak Baru 12 tahun Sudah Amin Cewen SMP Jangan SMP 10 tahun Masih Anak Baru Baru Sudah Tahun Sudah Tahun 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 200 Tahun 100 Tahun Baru Menikah Itulah Kondisinya Tapi Perhatikan Lama Lama Semakin Memang Dan Akhirnya Musa Bidang Apa 70 Kalau Kuat 80 Kalau Kuat Kalau Enggak Kuat Peor Bahkan Banyak Orang 60 Peor Ditanya Umur Berapa Masih 60 Eh Sudah Peor Belum 70 Dibandingkan Si Betu Yang Salah 969 Dikasih Neto 69 Tahun Sudah 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 Hidup Bayangkan Nah Ini Realitanya Tidak Masuk Mati Kan Lanjut Nah Pertanyaan Klasik Topik Klasik Seandainya Tidak Jatuh Dalam Dosa Apakah Adab dan Hawa Hidup Selama Lamanya Dan Tidak Mati Mati Jadi Selama Lamanya Adam Dan Hawa Tidak Mati Mati Di Taman Eden Kalau Tidak Jatuh Dalam Dosa Ini Banyak Buku 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 Bahwa Kalau Adam Dan Hawa Tidak Jatuh Dalam Dosa Maka Mereka Hidup Selama Lamanya Tidak Pernah Mati 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 Kalau Dia Tidak Pernah Mati Mati Kapan Dia Menjalani Proses Psikologi Perkembangannya Anak Anak Remaja Dewasa Orang Tua Jadi Adam Dan Hawa Jadi Orang Tua Tuh 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 Ada Ajaran Berkata Kalau Tidak Jatuh Dalam Dosa Maka Mereka Tidak Merekan Pernah Mati 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 Dalam Eden Sekarang Saya Tanya Jadi Usia Berapa Mereka Stagnan Psikologi Perempakannya Mengeri Tanya Saya Usia berapa mereka stagnan Stop Perubahan psikologi perkembangan Bingung kan Kalau kita bilang Usia waktu mereka melahirkan Jadi terus melahirkan Terus nanti ada hawa Bisa terus melahirkan Karena masih bisa reproduksi Itu kan sesat Atau yang kedua Hawa bisa menjadi nenek-nenek Tapi nenek-nenek Terus sampai 2.000 tahun 6.000 tahun Nenek-nenek terus dia Ini kan aneh lagi Ini gak benar Yang benar baga Pasti mati Walaupun Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa Pasti mati Bapak sop tau Kenapa? Karena unsur bangunan tubuh Adam dan Hawa Dibuat oleh Tuhan Dari debu dan tanah Ingat berbaik Tubuh Adam dan Hawa Dari debu dan tanah Yang bisa Menua Dan Mati Jadi jangan berpikir Gak bisa mati Mati Tetapi Lanjut Usia Inilah nanti Dipulihkan Ketika Dalam Yesaya Disebut kerajaan Dan Damai Lanjut usia Kita nanti Oke Tidak ya Sudah saya jawab Yang kedua Apakah mati rohani? Kita berkata Terputusnya hubungan dengan Allah Tidak ada disebut mati rohani kok Yang disebut dengan Mati Itu adalah Terputusnya hubungan dengan Aini Yang penting Putusnya hubungan Dengan Allah Tandanya apa? Adam dan Hawa Diusir dari kamar Yang sebelumnya hubungan Allah dan Adam dan Hawa Itu Harmonis Tapi karena Dosa Maka mereka harus Diusir Keluar Dari kamar Dari kamar Dari kamar Putus Hubungan N Eh kau Putus dengan pacar N Tetapi Acara firman Tuhan Secara turun-temurun Menghidupkan Hak Habel Nah perhatikan disini Ya Meskipun Adam dan Hawa Diusir dari Taman Eden Ya Perhatikan Ajaran firman Tuhan Yang diterima Adam dan Hawa Ketika diturunkan Kepada Habel Ketika Habel Tak pada firman Tuhan Maka dia Dapat Melakukan Apa yang Ditinginkan Oleh itu Tuhan Dapat Ketika Ajaran Dari orang Tuhan Itu Dib Begah Demikian Juga Kita Ketika Kita Di rumah Diajar oleh Orang tua Kita Dengan Baik Firman Tuhan Apakah Tidak ada Hasilnya Nanti Anak-anaknya Yang baik Saya ulangi Kalau misalnya Orang tua Yang baik Mengajar Dengan Teliti Firman Tuhan Kepada anak-anaknya Mengasihi Tuhan Yesus Mengajar Anak-anaknya Untuk Mengasihi Tuhan Yesus Nanti Anak-anaknya Di antara Anak-anaknya Ada enggak Yang akan Mengasihi Tuhan Yesus Pasti Kalau enggak ada Itu enggak benar Enggak mungkin Orang tua yang Sungguh-sungguh Bagus Mengajar Firman Tuhan Menjadi Teladan Di rumahnya Masa kan Enggak ada Yang berbuang Dari ajarannya Enggak mungkin Tapi kalau Satu-satu Melesek Bisa enggak Bisa Bisa jadi Tapi tidak Semua kan Ini yang penting Kita timbang Sekarang Lanjut Nah Roma 6 Ayat 23 Katakan apa Hilang Kemuliaan Allah Bukan rusak total Hilang Kemuliaan Allah Bukan rusak total Kenapa Hilang Kemuliaan Allah Kenapa Karena hubungan Yang tadi Terpuk Terpuk Bukan rusak total Yang dipakai Istilah ini Berbahaya sekali Membuat manusia Menjadi Tidak berdaya Sama sekali Dan Memang habis Sama sekali Bahkan Merespon pun Enggak bisa Saya sudah jelaskan Tadi Bahwa manusia Dapat Merespon Lanjut Roma 3 10 Nah Ini juga Sering dipakai Sering dipakai Tidak ada yang benar Roma 3 11 Tidak seorang pun Mencari alam Mana mungkin Ada yang Merespon Ingin Baca tuh Baca tuh Roma 3 10 Dan 11 Biasanya begitu Karena saya dulu Semester Saya sudah cerita Sama kalian Semester 2 Saya sudah Dicekoki Kalvinis Semester 2 3 4 Varisinya Kalvinis Jadi formulasi Itu Hapal total Bukan usah total Hapal total Iya Dan Kerja saya Di kelas adalah Karena saya Pemegang teguh Kalvinis Maka kerja saya Siap mengkritik Dosen-dosen yang mengajar Yang tidak sesuai Dengan tulip Jadi Pedang saya Adalah tulip Siap menghancurkan Dosen-dosen Jadi saya Teman-teman saya Di kelas dulu bilang Kau Berkerja Benar-benar Nyingit teman-teman Saya juga Kesel juga Karena saya Terpapar dengan Kalvinisme yang Siap menghantam Dosen-dosen Bukan Kalvinis Sampai dosen saya Mungkin satu waktu itu Sampai kesel Sama saya Sampai berdepan Dengan saya di kelas Bayangkan Baru setelah itu Baru saya sadari Wah Itu berubah Terus berubah Ini sering saya pakai Dulu ini Kaliannya Diajari juga saya Saya pakai juga Pedangnya Kalau ada yang macer-macer Saya pakai ini Roma 3, 10, dan 11 Mentok-mentoknya nanti Roma 9 Siapakah Kau manusia Dapat diprotes Kedekat Allah Hai, Kau manusia Wah, mudah Bimu, lah Selesai Padahal Kita sudah Jelaskan Roma 9 Harus dikaitkan Dengan Kejadian Bahaya Tidak benar-benar Hati-hati Perhatikan konteksnya Coba baca Roma 3, 20 Baca Salah seorang Kuat baca Roma 3, 20 Supaya parah Roma 3, 20 Setelah tidak seorang Urus yang dapat Dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena Melakukan hukum Taurat Karena justru Oleh hukum Taurat Orang mengendal dosa Nah Ternyata Roma 3 itu 10, 11 Terus nanti sampai 20 Konteksnya apa? Hukum Hukum Taurat Yang sedang dibicarakan Oleh rasul Paul Sudah jelas Dikatakan Tidak ada seorang pun Dibenarkan Karena melakukan Hukum Taurat Makanya Roma 3, 10 Katakan Tidak ada yang benar Tidak ada yang benar Memang Siapa yang bisa Melakukan hukum Taurat Manusia mana yang bisa Melakukan hukum Taurat Tidak ada Siapa yang nanti Mengendalai hukum Taurat Yesus Yesus Kristus Maka itu Tempatkan Porsinya Konteksnya Karena prinsip Dari hukum Taurat itu Gini Satu saja Lalaik Kau lakukan hukum Taurat Kau udah gagal Banyak Itu prinsip Hukum Taurat Jadi Roma 3 Ini harus ditempatkan Pada posisi Konteks hukum Taurat Jadi jangan Jangan tiba-tiba Ketan itu dengan Bia itu Kau gak bisa Respon Injil Ya Kau gak bisa Respon Injil Baca tuh Baca Baca Out of context Itu namanya Cocokologi Cocok-cocokan Nah ini Gimana Hati-hati Tidak boleh begitu Tidak boleh begitu Konteksnya ini Dalam hukum Taurat Kalian sudah baca kan Itu sudah sangat jelas Oke Berikutnya Nah ini sempat saya posting Di Di apa saya Pelan-pelan Kerih Nanti kau kerih saya buat Ini yang tau Kalimat itu Pelan-pelan kerih Nanti kerih kau buat Kita lihat disini Bukti Bahwa manusia Tidak harus Total Perhatikan Ada itu siapa Lidia 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 itu adalah Golongan dari orang Yahudi Tetapi dia dikatakan Beribadah kepada Allah Dalam bahasa Yunani Sepomeni Kontel Worshipping God Menyembah Allah Atau beribadah kepada Allah Dia belum percaya Yesus Tetapi dia disebut Beribadah kepada Allah Apakah rusak total Lidia Bahkan dia belum Percaya Yesus Dia sudah beribadah kepada Allah Ada yang Alkitab Memuliskan Apakah rusak Total Tidak Kisah 16 14 Seorang dari perubahan itu Pernama Lidia Turun menengahkan Ia seorang penjual Kain ungu Dari kota Kera Yang beribadah kepada Allah Worshipping God Baru nanti Tuhan membuka hatinya Sehingga ia Mendengarkan apa yang Dikatakan Sebelum dia Bertemu Paulus Ia orang yang Beribadah Menyembah kepada Allah Jadi jangan Katakan Rusak total Bisa paham Dini Bisa paham Bisa paham Bisa paham Bagaimana dengan Tuhan membuka hatinya Sebelum Tuhan Membuka hatinya Dia sudah beribadah kepada Allah Dan maka saya tegaskan Sebelum Lidia Percaya Yesus Belum percaya Yesus Tapi dia sudah beribadah kepada Allah Pertanyaannya Ketika dia beribadah kepada Allah Dia sudah mengenali Yesus belum? Belum Itu saja perbedaannya Tetapi dia adalah Orang-orang Yang Menanti Nantikan Mesias Yang dijadikan Turut coba Perhatikan Yohanes 4 Sebagai perbandingan Bagaimana orang-orang Yahudi Ada orang Yahudi Yang beribadah kepada Allah Belum percaya Yesus Tetapi dia menantikan Mesias Baca Elvin Jawab Serempuan Kepadanya Aku tahu Bapak Mesias Mereka datang Yang disuruh Dua Apabila Dia datang Yang akan Menutakan Sesuatu Kepada kami Berhati Kepada Ini Perempuan Diajar Orang tuanya Bahwa nanti Ada Mesias Yang datang Yang akan Memulihkan Kehidupan mereka Jadi mereka Yahudi Tetapi memiliki Pengharapan Mesiani Pengharapan Mesias Akan datang Memulihkan Kehidupan mereka Betul Jadi jangan Dibilang Usah total Apalagi Tidak mampu Merespon Injil Tidak mungkin Merespon Injil Ini mungkin Bahkan mereka Mengharapkan Mesias Sehingga Yesus Nanti Berkata apa Kepada dia Akulah dia Kata Yesus Jadi Ajaran Perusahaan total Kalimisme Disini Tidak berlalu Jelas Perempuan itu Berkata Kami menantikan Mesias Dan Yesus Berkata Aku Nanti baru Dia dipulihkan Akhirnya Dia apa Dia lari Ke kampung Kampung Kota Kota Desa Aku telah Bertemu Dengan Mesias Yang Dijat Tiba Ini Yang harus Kita Hati-hati Disini Saya Jelaskan Berikutnya Nah Disitu Juga Ada Justus Ya Justus Harifah Bisa Rasul 18 Ayat 7 Sampai 8 Itu Ada Justus Disitu Justus Ini Juga Sama Dia Juga Beribadah Kepada Allah Jadi Ada Golongan Yahudi Yang Golongan Yang Berharapan Kepada Mesias Tetapi Ada Golongan Yahudi Yang Memang Ekstrim Kepada Yesus Yesus Sudah Katakan Akulah Mesias Akulah Anak Anak Beda Dengan Golongan Ini Yang Memang Jangan Hati Noralinya Mendengarkan Apa yang Diajarkan oleh Orang Tuanya Sehingga Mereka Tidak Mengalami Yang tadi Sebut Apa Terusakan Yang kedua Ini Unik Sida Sida Dari Ethiopia Mereka Itu Ke Yerusalem Itu Apa Peribadah Orang Ethiopia Ethiopia Itu Dalam Perilaman Dikutuk Bangsa Dikutuk Tetapi Peribadah Beribadah Proscenison Proscenison Kata 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 kerja Proscenio Yaitu Menyembah Sujud Menyembah Proscenio Sujud Menyembah Kok bisa Ya bisa Terus Ajaran Perusahaan total Ya gak berlaku Disini Itu jelas Kok Worsif To Jerusalem Kalau Bata Bilang Jerusalem Jerusalem Tuhan Yesus Tuhan Maka Tika Karakteristik Lydia Ini persis Dengan Sida Dari Ethiopia Sida Ini Sida Sida Bukan Orang Yahudi Mereka Bukan Orang Yahudi Tetapi Mereka Mau Datang Ke Jerusalem Untuk Beribadah Ya Coba Lagi Ternyata Dia Membaca Kitab Yesaya Bayangkan Di dalam Kitab Yesaya Itu Betapa Banyak Sekali Berbicara Tentang Mesias Yang Dijantikan Dia Baca Kitab Mesias Loh Bisa Jadi orang ini Rusak Total Atau Dia Sudah Dibarukan Dulu Belum Nanti Dia Baru Percaya Yesus Di Baptis Beliatan Baru Yang Bener Ajaran Jangan Pulang Balik Ajaran Apa Yang Dihar Kita Dihar Jangan Dipulang Balik Belum Orang Ini Belum Tetemu Yesus Nanti Dia Menima Injil Baru Dia Percaya Yesus Dan Lahir Baru Akhirnya Baru Tetapi Hasrat Yang Udah Mau Datang Mencari Alam Dan Mau Beribadah Ke Jerusalem Karena Dia Baca Di Dalam Kita Bisa Begitu Hebat Yang Tentang Ajaran Tentang Mesias Yesus Yesus Pemulihannya Nah Ini Si Cornelius Tapi Bukan Cornelius Yang Lain Ini Cornelius Al Kita Ini Cornelius Al Bukan Cornelius Ini Cornelius Dikatakan Bagaimana Saleh Dan Takun Akan Allah Sudah Percaya Yesus Di situ Belum Belum Percaya Yesus Tetapi Dia Saleh Dan Takun Akan Allah Loh Kok Bisa Ini Juga Menjelaskan Ajaran Perusahaan Total Tidak Tepat Perhatikan Kalimannya Di situ Dia Seorang Yang Saleh Takun Allah Sebelum Dia Percaya Ayat Dua Dibuktikan Dengan Doanya Berkenan Dan Sedekahnya Dia Suka Membantu Orang Yahudi Sedekahnya Itu Berkenan Di hadapan Allah Kok Bisa Ini Kita Harus Hati Jangan Kita Berpikir Orang Yang Belum Percaya Yesus Itu Sebelum Dia Percaya Yesus Tapi Kita Ini Semuanya Pasti Tidak Berkenan Di hadapan Alam Tunggu Loh Karena Adakah Orang Orang Begini Ada Tidak Tidak Lanjut E31 Cornelius Doamu Telah Didengarkan Didengarkan Lala Berkenan Tidak Doanya Berkenan Jadi Jangan Bilang Doa Mereka Tidak Berkenan Tetapi Orang Orang Yang Tipe Begini Pasti Ada Banyak Tipe Yang Begini Kayak Cornelius Satu Saat Mereka Akan Berjumpa Dengan Bistus Lanjut Dia Seorang Perwila Italien Tapi Menegasikan Betapapun Cornelius Non Yahudi Ia takut Akan Allah Bahkan Sebelum Ia mendengar Injil Dia Takut Akan Allah Menegaskan Bahwa Teori Total Tidak Tidak Dia Belum Berkait Yesus Belum Lanjut Lanjut Jawab Mereka Cornelius Seorang Perwila Terkenal Baik Lanjut Lanjut Lagi Oke Keselamat Tang Nidalis Itu Motlah Begini Saya tidak Katakan Bahwa Kebaikan Kebaikan Mereka Tadi Meskipun Kebaikan Mereka Doa Mereka Berkenan Mereka Diselamatkan Masuk Sudah Bukan Keselamatan Di Dalam Yesus Itu Motlah Perhatikan Lydia Akhirnya Percaya Yesus Oleh Peminta Injil Rasul Perhatikan Juga Cornelius Perhatikan Juga Siapa Tadi Orang Sida 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 Dari Etiopia Akhirnya Juga Percaya Yesus Artinya Keselamatan Di Dalam Yesus Tidak Ada Keselamatan Oleh Perbuatan Selvation Not Not By Works Itu Kalau Selvation By Works Itu Ajaran Lain Bukan Oleh Perbuatan Dan Jidilah Saudara Bahwa Ajaran Perusakan Total Tidak Dapat Ditema Perusakan Ajaran Perusakan Total Total Di Rumuskan Dalam Consider Daughter Itu Sengaja Untuk Mengatakan Bahwa Manusia Kamu Mati Oleh sebab Itu Ya Untuk Diselamatkan Maka Allah Memilih Siapa Saja Yang Dia Mau Karena Semua Maha Mati Allah Suka-suka Memilih Siapa Yang Dia Pilih Kemudian Dilahir Barukan Tanpa Percaya Yesus Ditanamkan Iman Dalam Dirinya Baru Nanti Dia Ketika Percaya Yesus Itu Karena Dia Sudah Ditanamkan Iman Sudah Dilahir Barukan Duluan Baru Dia Percaya Yesus Itulah Dasar Mereka Sehingga Mereka Hendak Memusukan Itu Untuk Apa Pada Waktu Itu Mereka Sedang Memusuhan Dengan Ajaran Armenian Armenian Belum Gelombaknya Sudah Besar Sekali Berontak Yang Yang Sebenarnya Golongan Remonstrant Armenius Tidak Setuju Kepada Kalbin Ajaran Ajarannya Dan Kemudian Gerakan Remonstrant Itu Kuat Sekali Dan Karena Melihat Betapa Kuat Perkembangan Remonstrant Maka Terbuang Lagi Besar Untuk Menghadapi Mereka Lahirlah Tulis Kalau begitu Kita Armenian Dumpah Tidak Saya Bukan Armenian Apalagi Kalbinis Tapi Kita Injiri Ya Maksudnya Injiri Injiri Itu Maksudnya Oke Sudah Itu Saja Itu Yang penting Kembali Lihat Kita Jangan Bangga Kau disebut Kalbinis Jangan Bangga Kau Disebut Armenian Atau Jangan Juga Kau Binder Disebut Injiri Kalian Injiri Bukan Kalbinis Kalian Kalbinis Kalbinis Jangan Binder Jangan Kita Kembali Kepada Al Itu Saja Yang Penting Itu Saja Dimanapun Kita Ketika Kita Kembali Dalam Data Data Kitab Yang 4 Kita Siap Untuk Menyatakan Kebenaran Benar Amin Ya Kita Buka Diskusi Data Data Hidrat Data Terima kasih.